Kurang dari 12 jam, aparat Polsek Biboki Anlew gerak cepat bekuk terduga pelaku curanmor. Kinerja yang luar biasa dipertontonkan aparat kepolisian Polsek Biboki Anlew, Polres Timur Tengah Utara, pasalnya, dalam kurun waktu kurang dari kurang dari 12 jam pasca laporan diterima, aparat Polsek Biboki Anlew berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian motor, curanmor, beserta barang buktinya. Pihak kepolisian Polsek Biboki Anlew berhasil membekuk terduga pelaku curanmor Sebastianus Tlesi, 43, pada pukul 11 Wita di Kukiba, Desa Nifutasi, Kecamatan Biboki Anlew, Kabupaten Timur Tengah. Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin, 28 Agustus 2023, saat dikonfirmasi poskupang.com, Senin, 28 Agustus 2023, Kapolsek Biboki Anlew, itu Christian Kase membenarkan adanya penangkapan terduga pelaku curanmor tersebut, menurutnya, pasca menerima laporan dari korban. Anggota Polsek Biboki Anlew, Brigpol Fani Seran dan Brigkayos Olin bersama warga bergerak cepat melakukan penyelidikan pengumpulan informasi dan kemudian mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti di rumahnya, saat diamankan, terduga pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatan. Ia menegaskan bahwa, saat ini terduga pelaku telah diamankan di rutan Mapolsek Biboki Anlew, Polres Timur Tengah Utara Pasca dibekuk bersama sepeda motor korban untuk diproses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!